Pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto menyatakan adanya tudingan diktator kepada Presiden Joko Widodo tak lepas dari bagian permainan politik dalam kaitan Pilpres 2019. Menurut Gun-Gun, tidak ada kebijakan Jokowi yang bisa dikategorikan sebagai kebijakan seorang diktator walaupun kebijakan tersebut menuai pro dan kontra. Ini kan bagian dari political game para partai yang kemudian ada di DPR termasuk juga wilayah eksekutif perpu ya Presiden itu kan haknya Presiden untuk kemudian apakah mengeluarkan perpu atau tidak tetapi itu juga tentu masih bisa dikritik di DPR dan bisa juga di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut saya kalau masih tidak menihilkan lembaga-lembaga itu seperti DPR ataupun MK maka sebenarnya belum pada tarap.